Apa itu viskos rayon? Rayon atau kain rayon adalah kain yang dibuat dari serat hasil regenerasi selulosa. Serat yang dijadikan benang rayon berasal dari polimer organik. Sehingga disebut serat simesintesis karena tidak bisa digolongkan sebagai serat sintesis atau serat alami yang sesungguhnya. Dalam industri tekstil, kain rayon dikenal dengan nama rayon viskosa atau sutra buatan. Viskosa rayon adalah serat benang yang berasal dari pohon dan dapat terurai secara alami. Kain ini biasanya terlihat berkilau dan tidak mudah kusut. Serat rayon memiliki unsur kimia karbon, hidrogen, dan oksigen. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kimia selulosa yang beranggotakan David Aprilo, Eriko Widjaya, Kresensia Sieva, Nuria, Valencia, dan Vanessa Meliana Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai cara pembuatan viskos rayon. Berikut akan kami sampaikan 10 tahap dalam pembuatan viskos rayon. Yang pertama, alkalisasi atau pembuatan alkalis selulosa. Yang kedua, pemeranan. Yang ketiga, kontasi. Yang keempat, pelarutan dan pencampuran. Yang kelima, proses pematangan. Yang keenam, spinning atau pemintalan. Raya viskosa dipintar dengan pemintalan basah. Prinsipnya, larutan viskosa setelah dilewatkan pada setakan serat atau spinneret akan dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan kewagulan. Setelah proses pematangan, larutan viskosa akan dimasukkan ke dalam spinning tank sebagai penampung. Lalu dipompa ke candle filter atau alat perantara sebelum masuk spinneret. Di sini terjadi penyaringan ulang kotoran melewati materin pump untuk menjaga kestabilan aliran lautan. Setelah itu, larutan viskosa dipintar lewat lubang spinneret dengan diendapkan lewat larutan kewagulan membentuk filamen rayon atau disebut toe. Komposisi larutan kewagulannya itu, yang pertama ada asem sulfat atau H2SO4, yakni meregenerasi larutan viskosa atau natrium selulosa santat menjadi selulosa. Yang kedua ada asem sulfat atau ZNSO4, menghambat proses regenerasi yang terlalu cepat sehingga pembentukan lapisan kulit filamen lebih stabil. Atau agar kecepatan pengendapan filamen di lapisan luar dan dalam tidak terlalu jauh sehingga diameter serat tidak terlalu mengkerut. Yang ketiga ada natrium sulfat atau Na2SO4, elektrolit kuat untuk membantu proses koagulasi dengan menjaga stabilitas pH buffer dan mencegah kerusakan filamen yang sudah terbentuk oleh H2SO4. Tau atau kumpulan filamen yang terbentuk akan ditarik sehingga menimbulkan peregangan filamen. Ini dilakukan dengan dilewatkan pada grid, ada pun pengaturan peregangan oleh strut roller. Setelah itu, tau akan diregangan kembali dengan dilewatkan pada idle roller dan fit roller sebelum dipotong-potong. 7. Pemotongan tau Tau merupakan kumpulan filamen yang panjangnya tidak berujung. Untuk itu perlu dilakukan pemotongan. Agar memudahkan proses selanjutnya, proses pemotongan dilakukan dengan memasukkan tau pada mesin pemotong dengan posisi vertikal dengan bantuan semprotan air bersuhu 120 derajat celcius, tekanan 1,2 bar sehingga dihasilkan serat staple atau potongan-potongan filamen dengan kisaran panjang 32 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, dan 60 mm. 8. Proses pengambilan kembali karbon disulfida Serat rayaan yang telah dipotong atau staple dilewatkan pada pipa-pipa kecil yang berubang dengan injeksi uap dengan tujuan mengambil CS2 dengan air. Proses ini akan mengambil 30-40% CS2. 9. After treatment Atau proses pengerjaan lanjutan Proses ini untuk menghilangkan sisa-sisa larutan koagulan dan stulfida yang masih menempel pada serat rayaan viscosa. Serat rayaannya berbentuk hamparan dilewatkan pada mesin after treatment secara kontinu dengan kecepatan konveyor 3-5 meter per menit. Urutan proses pengerjaan lanjutan diantaranya 1. Acid Free Wash atau pencucian bebas asam 2. First Washing atau pencucian pertama 3. Desulfurizing atau penghilangan belerang 4. Second Washing atau pencucian kedua 5. Bleaching atau pengelantangan 6. Third Washing atau pencucian ketiga 7. Final Washing atau pencucian akhir 8. Soft Finish atau proses pelembutan 10. Proses pengeringan dan pengapakan Serat dipres menggunakan Swiss Roller Lalu dikirim ke mesin wet opener untuk dicapik-capik sehingga serat terpotong lebih kecil dan mempermudah proses pengeringan. Selanjutnya, serat dikeringkan di mesin pengeringan dengan dua tahap pengeringan. Pengeringan pertama dengan suhu 100 hingga 130 delit celcius Dengan sisa kadar air sekitar 35% Pengeringan kedua dengan suhu 100 hingga 140 derajat celcius dengan sisa kadar air sekitar 11 hingga 13%. Setelah itu, serat akan dicapik-cabik kembali menjadi stopel yang siap dipintah menjadi benak di mesin hidup. Lalu diteruskan ke mesin opener atau mesin pembuka serat. Akhir proses, serat dipak menjadi bal serat dengan berat sekitar 250 kg. Benak viskos dapat digunakan untuk membuat baju yang berkualitas dan ramah lingkungan. Jadi, mau pakai baju yang ramah lingkungan? Jelas mau dong ya kan? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.